selamat datang kembali di channel bornetrader di video kali ini saya kemalisa untuk perkara pergerakan saham-saham sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan pertama ASII, kedua auto, ketiga imas, keempat IMJS, kelima MPME, ke enam GJTL, ke tujuh BERT ke delapan cepin, ke sembilan japa, ke sepuluh main, ke sebelas SMGR, ke dua belas INTP, dan terakhir SMBR langsung saja ke sum pertama ada ASII yang ditutup di harga 5100 menguat 3,65% kalau dilihat data saksi asing itu net buy kalau dilihat dari broker summary-nya ASII memang masih ada distribusi tapi sepertinya sudah terbatas langsung saja ke teknikalnya untuk ASII bagus sudah kembali ke atas EMA 200-nya dan ya gap ditutup selamat bagi bapak ibu yang ambil dipiden, dapat dipiden walaupun gak nyampe 2% ya hampir 2% gak masalah ya dan juga sekarang sudah kemungkinan besar ada yang profit dan target saya masih sama ASII 5300 peluang bulan ini mudahan 2 minggu, 8 hari perdagangan kita lihat mampu gak ASII EMA CD-nya walaupun masih dead cross tapi mengarah ke atas coba lihat secara bandar detektor stockbit itu masih normal akumulasi memang top buyernya RX itu masih jualan tapi ya gak masalah ya masih oke lah untuk ASII dan ASII yang belum naik banyak dan ASII yang belum uptrend kenapa belum menembus konfirmasinya tuh nunggu nembus 5400-nya ini baru sinyal uptrendnya cukup kuat sekarang memang di atas EMA 200-nya tapi baru sedikit ya ini belum apa-apa ICI bahkan ICI ya sama target saya tahun ini mudah-mudahan tahun ini ya bisa lah kemungkinan 6.000 disclaimer nih ya bisa aja di tengah jalan malah kempes yang penting jagain plan Bapak Ibu atau profit Bapak Ibu yang pastinya terdekat bulan ini mudah-mudahan 2 minggu ke depan 5.300-5.400 ASII lanjut auto yang ditutup di harga 2.390 menguat 1,7% asing net bye kalau dilihat bokor semarinya auto ada akumulasi auto bagus gak? bagus auto tuh sudah breakout 2.300 aman gak? aman ya boleh beli gak? ya sekarang start awalnya setelah Bapak Ibu mungkin ada yang beli di 2.200 atau beli di bottom di bawah 2.000 ya pembelian maksimalnya untuk swing Bapak Ibu simpan mungkin 1-2 bulan ke depan ya sesuaikan targetnya berapa tapi pandangan saya targetnya ya minimal 10% masih bisa lah auto mudah-mudahan bulan ini ya lebih bahkan bisa ya bahkan ini target saya ini pola cup and handle-nya ini dia ke 3.000 dari harga sekarang 2.400 atau 2.390 ke 3.000 itu berarti naik 2.500 25% ya mungkin gak ya? mungkin itu ya jadi auto masih bisa beli kalau Bapak Ibu mau dan berminat yang penting sabar tunggu auto lanjut IEMAS yang ditutup di harga 1.270 mewet 0,79% asik let's sell kalau di bawah resmennya IEMAS didistribusi langsung saja ke tekniknya IEMAS belum mampu dia tembus 1.300 kita lihat besok mampu gak? kalau Bapak Ibu perhatikan MACD-nya masih memang belum golden cross besok kalau Ribbon tembus 1.300 potensi bisa golden cross untuk MACD-nya kalau MACD-nya sudah golden cross walaupun masih di bawah perbatasan garis 0 ya cukup bagus pokoknya IEMAS 1.300 dulu tutup di situ bagus apalagi kalau minggu ini tembus 1.380 1.400 siap-siap uptrend sampai November itu aja untuk IEMAS lanjut IEMAS yang ditutup di harga 191 tar koreksi 1.03% asing net bye kalau dibuka harus mainnya IEMAS didistribusi langsung saja ke tekniknya IEMAS terlihat memang normal small netral ya memang area ini nih area harus bangkit gak ada cerita gak bangkit untuk IEMAS ya pokoknya IEMAS minggu ini mudah-mudahan bisa 200 kalau dia bisa 200 minggu ini serius naik sampai akhir bulan dan awal November target minimal 2.20 2.30 kalau itu ditembus siap-siap uptrend boleh gak? pasti gak uptrend ya pasti uptrend kompem bukannya pasti kompem uptrend ya kalau ditembus 2.24 2.26 itu untuk IEMAS lanjut MPMX yang ditutup di 1.035 sama harga penutupan hari sebelumnya asing net sel kalau dibuka sebenarnya MPMX didistribusi langsung saja ke tekniknya MPMX nah terlihat big distribusi gak masalah Bapak Ibu lihat dia big distribusi tapi gak kemana-mana kan yaudah biarin mungkin itu nampungin barang retail tuh si MGGR ya jadi aman gak? masih aman kalau mau beli sekarang jangan sampai dia tembus 1.100 baru Bapak Ibu tanya kalau mau sekarang karena sinyal uptrendnya besar ya tapi kalau Bapak Ibu mau beli buy on bring out sebenarnya ya itu maksimal pembeliannya ya nunggu konfirmasi setelah itu ya follow the trend sampai atas itu aja untuk MPMX saat ini lanjut GJTL yang ditutup 3.215 menguat 0.41% asing net sell kalau dibuka semuanya GJTL didistribusi langsung saja ke tekniknya GJTL masih saya twist di bawah tapi gak masalah lah ya boleh-boleh kumpul aja dulu nih sampai 1.1.30 pun boleh kumpul kalau pandangan saya pokok minggu ini ini konfirmasi swing low berarti kalau memang minggu ini konfirmasi swing low minggu ini hari jumat maksimal sudah di atas 1.250 kita lihat apakah mampu naik 3-4% 4 hari ke depan kalau benar-benar mampu konfirmasi 1.2 minggu ke belakang ini swing low target terdekat resisten 1.350 untuk GJTL itu aja lanjut bird yang ditutup 2.120 menguat 2.91% asing net bye kalau dibuka semuanya bird ada akumulasi langsung saja ke tekniknya bird bagus swing low ya perkiraan saya koreksi bisa ke 1.900an ternyata di 2.000 udah aman kemana arahnya ya ke atas 2.400 apakah bulan ini kita lihat kemungkinan besar bulan ini supportnya gak perlu pakai 1.900an ini tutup aja udah kalau pandangan saya tetap 2.000 harus dijaganya minggu ini ya kalau dia jebol 2.000 minggu ini gagal menurut saya bisa swing low-nya cukup dalam bukannya ke 1.900an lagi tapi 1.800an targetnya 2.300an lah terdekat 2.300an dulu aja nah ini kita lihat kemungkinan besar bisa nge-base dulu setelah jam-nya 2.300an koreksi naik turun di area ini ke depannya untuk ber lanjut cepin yang ditutup jaga 5.050 terkoreksi 0.98% asing net sell kalau dibuka semanginya cepin di akumulasi walaupun tipis langsung saja ke tekniknya cepin normal akumulasi malah disini ya akumulasi tipis normal dan small kemana arahnya ke atas koreksinya gak lebih dari 4.800an jadi kalau koreksi 2.300an sikat aja target mana 5.500an 5.600an untuk cepin ke atas ini palingan kalaupun seminggu ini ada swing low gak lebih dari 4.900an ya tapi bapak ibu bisa kasih toleransi sampai 4.800an untuk cepin lanjut japa yang ditutup 3.605an terkoreksi 0.31% asing net sell kalau dibuka semanginya japa didistribusi langsung saja keterikannya japa saat ini waduh ini nih yang bahaya ya oh dia baru bagi dipiden X date-nya hari ini ya besok X date-nya dipiden-nya 70 lumayan ya 4%an kita saya cek dulu ya di RTE bisnis lebih konfirmasi kemarin gak ada tulisan ya hari ini baru muncul notifikasinya di stockbit oh iya betul kum date hari ini kalau bapak ibu ada japa hari ini berarti dapat dipiden 70 per lembar saham berarti sekitar hampir 4% ya di btn trap ambil hold beli bagi bapak ibu yang punya di bawah tambah lagi kebetulan kalau bapak ibu ada hold dari 1400 atau makin bawah atau punya harga atas dia turun 4% di 1400 4% gak nyampe 1400 1500 ya ah 1530 tambah paling bapak ibu 2 kali average down aja 1530 habis itu 1460 udah tunggu tembus lagi gak ada potensi ditutup gapnya tahun ini November kemungkinan besar bisa jadi bulan ini juga ya ambil dipidennya kalau bapak ibu berminat ini sudah update ya udah gak bisa lagi besok bapak ibu udah kena dipiden trap ya besok coba antri di harga dipiden trapnya berapa dia turun besok bisa 4% ambil langsung pasang antri buy di penurunan 4% atau 3,5% itu ya untuk japa kemungkinan tetap ditutup gap dipidennya ini ya dalam waktu dekat gak harus dekat dalam sebulan ini ya mudah-mudahan bulan ini tapi ya November nanti lah kemungkinan besar ditutup dan kemungkinan besar tetap akan menembus resisten 1.300 dan melanjutkan uptrendnya target mana 2.000 target saya masih sama 2.000 japa tinggal tunggu tembus 1.700 setelah nutup gap dipidennya nanti kemungkinan besar tetap 2.000 japa dianalisa kembali jangan ditelan lanjut main yang ditutup DG825 menguat 1.2% asing net sel kalau dibuka semuanya main didistribusi langsung saja ke tekniknya main waduh lagi berjuang ya nge-base dulu lah kemungkinan nge-base nih sebelum dia berangkat lagi ke atas kemungkinan 8.50 supportnya bisa pakai 7.90 nah area ini dia akan kalau mungkinan besar nge-base 7.85 7.85 800 nah ini support ini resistant dan ini bisa jadi nanti pola important island shoulder mini nah sebelum dia tembus 900 altime high kah jauh ya masih bisa masih bisa ngangkat main itu aja jadi kalau mau beli main kalau bisa ya di 8.790 harga area entry menarik untuk main lanjut SMGR yang ditutup terkoreksi 2.43% ke harga 4.410 asing net sell kalau di broker semuanya SMGR ada sedikit masih distribusi dari asing normal ya normal gak masalah ambil pokoknya koreksi beli besok koreksi lagi 2% 3% tambah sampai 4.200 itu pun masih aman tapi kebecil kemungkinan sampai 4.200 palingan 4.300 jadi kalau koreksi paling 2.5% lagi gak jauh ya untuk SMGR itu aja jadi seperti itu aja untuk SMGR masih menarik masih menarik belum apa-apa nih ya paling nge-best dulu untuk naik tetap naik gak tetap naik target saya masih sama 5.500 5.200 SMGR lanjut INTP yang ditutup DGA 7.675 terkoreksi 1.91% asing net sell kalau di broker semuanya INTP ada akumulasi langsung saja ke tekniknya INTP kepentok resisten gak masalah koreksi sikat aja tuh gak akan turun di bawah 7.400 kemungkinan besar ya dan ini belum uptrend baru mau tunggu save face di bawah ambil kumpulin sabar tunggu ya daripada bapak ibu bekajar atas ya ini saatnya koreksi ambil koreksi ambil gak sampai 7.300 koreksinya kemungkinan 7.400 saja untuk INTP sam terakhir ada SMBR yang ditutup DG260 sama harga penutupan hari sebelumnya asing net sell kalau di broker semuanya SMBR didistribusi langsung saja ke tekniknya SMBR masih menarik koreksi ambil ini kan dia gak best nah ini ada big akumulasi dan bapak ibu perhatikan yang beli SMBR tuh bukan retail ada GR LS ya memang di bawahnya retail tapi kebanyakan yang jual retail juga dan ini nge-best ini kalau saya lihat ya ini kan SMBR nge-best di area atas range pendek palingan turun sedikit terus gas lagi bahkan bisa jadi langsung gas pokoknya trendnya kemana ke atas apapun ceritanya naik turun naik turun SMBR setiap hari tetap pada akhirnya nanti dia akan menembus 2.280 2.290 nya dan lanjut up trend target masih sama 360 350 terdekat kapan kira-kira breakoutnya ya kalau nggak bulan ini awal November disclaimer di analisnya kembali dan analisnya bisa salah itulah gunanya area atau trading plan untuk stop loss mengurangi kerugian yang makin dalam untuk SMBR itu aja cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Bonneta Darni bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di klub komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio atau tarik DM Instagram tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati